Dilakukan pengembangan untuk mencari pihak-pihak yang terkait yang dihubungkan, ada bagian dari persoalan ini. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa sebagaimana ada peranan saksi yang menyatakan bahwa sesuatu yang dipergunakan dan diperlakukan itu tidak dilakukan sendiri, tapi melibatkan pihak lain. Keselombangan Fadel akan berakhir sebentar lagi saksi-saksi selesai diperiksa dan gini Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa yang diincar dalam laporan tersebut bukan hanya Fadel sebagai pelaku, tapi keluarganya yang terlibat dalam perbuatan asusila dan lainnya pada anak di bawah umur yakni Lauren Mirzani tersebut akan diungkap dan juga akan menjadi bagian dari laporan tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya karena mendengar, melihat, menyimak statement yang dilontarkan oleh Fadel Bajideh beserta keluarganya yang nampak congkak dan betul sombong. Jadi makanya gue sempat kesel disini, gue bukannya takut untuk naik sidik, gue selalu berani, ngadepin apapun gue berani. Jadi gue sempat kaget aja, gue kaget bukan takut. Jadi jangan di samain, takut-takut-takut kaget itu beda, jangan di samain. Jadi disini gue kaget karena naik sidik tapi gak ada yang kuat untuk gue. Seperti ini. Bukan gue. Cetan itu juga bukan pembicaraan? Ya gue gak tau itu ya cetan loli bener atau enggak sama yang seorang itu siapa ya gue gak tau. Saya itu untuk menyampaikan kehadiran saksi besok ada siapa untuk sementara saya gak bisa bertahukan. Yang kedua, saya juga akan mencobong untuk menyampaikan bahwa berdasarkan keperangan. Ada hal-hal yang melibatkan ke hal lain. Jadi saya bersara supaya dilakukan pengembangan untuk mencari pihak-pihak yang terkait yang dihubungkan. Ada bagian dari persoalan ini. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa sebagaimana ada peranan saksi yang mengetahkan bahwa sesuatu yang dipergunakan untuk melahankan, itu tidak melakukan juridik tapi melibatkan pihak lain. Jadi saya berharap pihak lain ini untuk juga diterusuri supaya dimintain pertanggung jawaban atas perjuatannya sehingga menyebabkan adanya sebuah peristiwa kejahatan pada anak di bawah umum. Di sisi lain, Nikita Mirza ini memberikan penjelasan kepada banyak netizen Indonesia Raya yang bertanya kok Fadel begitu lama ditahannya. Sehingga ia memberikan klarifikasi dan penjelasan secara detail. Itu saksinya ada 16 orang guys. Jadi jangan bertanya-tanya kok lama, kok lama. Kalian pikir 16 saksi, 16 saksi. Kalau saksi yang pertama dipanggil misalnya hari Kamis, tiba-tiba tidak bisa berarti kan harus ada panggilan yang kedua. Kalian harus tahu mekanismenya, prosesnya. Nah, saksi dari gue itu bukan 1-2 orang, tapi 16. Syukur-syukur aja ini udah naik penyidikan. Alamah di penjara, alamah di penjara. Menurut lu, kalau saksi yang dihadirkan 16 orang, apa bisa satu hari itu 16-16nya? Lu pikir penyidik itu robot, penyidik itu manusia guys. Butuh istirahat, butuh makan, butuh tidur. Gue kalau udah ngelaporin orang tuh, gue gak akan gue lepasin. Gak akan. Meminta bantuan siapai juga gak ngaruh. Karena Bukti-bukti gue tuh Kuat, karena dia tuh gak Gak bisa diem. Lebih lanjut, kuasa hukum Nikita Mirzani, Pak Ami Bamit menegaskan Bahwa tidak akan ada perdamaian antara Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani. Yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa. Jadi, di dalam perkara ini mungkin semuanya biar-biar paham. Kan banyak sekali nih, salah satunya, salah satunya, ya ada yang bilang supaya dimediasikanlah, dipertemukanlah, dilakukan apa, RJ lah segala macam. Yang jelas itu mustahil semua dilakukan. Tidak ada sebuah kalimat perdamaian. Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada, ikutin proses hukum, sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya, perkara ini lima, ikutin saja prosesnya. Jadi, jangan berharap ada sebuah hal di mana kita akan memaafkan. Atau perkara ini terjadi sebuah perkara ini, itu mustahil. Pak Ami, Pak Ami tadi sempat disinggung soal apa, penelantaran. Ya, Pak Ami harus menyinggung soal talah antara anak, ada tugas penelantaran. Iya, selama dua tahun. Perkaranya ada di atas, prosesnya di atas tindak pidana terkait perlindungan terhadap anak. Dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu saja. Bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini. Jadi, ini laporannya ada di atas. Siapkan diri Anda ke atas. Saya nggak akan anggapin, ngapain kita tanggapin hal-hal yang nggak jelas. Kalau Anda tanyain bagaimana proses ini, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, karena proses ini, saya ingatkan sekali lagi, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirjani, anak yang di bawah umur, belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Nah, Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April, kejadian pada bulan Juni-Juli. Sudah itu saja saya kasihkan. Sebelan lanjut, Anda persiapkan diri. Persiapkan diri yang baik, supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung, tiba-tiba sakit, dan sebagainya. Semakin peliknya kasus perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Fadel Bajideh kepada Laura Mizani tak lepas dari pengacaranya, yakni Rasman Arief Nasution yang bermanuver siksak sana-siksir. Tentu hal itu dalam rangka upaya untuk melindungi kelayutnya Fadel dari jerat hukum pidana. Namun hal yang cukup mustahil ketika Fadel tetap bersikukuh untuk bertahan ya. bertahan dengan usaha membohongi publik bahwa dia tidak melakukan perbuatan Asusila yang dituduhkan kepada dirinya, kepada Laura Mizani. Nantinya yang akan membuktikan adalah penyidik dengan adanya beberapa barang bukti. Menangkapi hal tersebut juga pihak Nikita Mirzani sendiri sudah mendatangkan 16 saksi untuk memperkuat laporannya. Hal itu untuk menjustifikasi laporan yang dia lakukan ke Poles Metro Jakarta Selatan. Yang sampai saat ini tentunya para netizen pada penasaran kok Fadel masih belum ditahan. Padahal statusnya sudah sampai pada tahap sidik. Semuanya para netizen seimbang siap pada penasaran akan kelanjutan pemanggilan pada Fadel Bajideh. Yang mereka harapkan adalah nantinya ditemukan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Karena ini ancaman bidananya di atas 5 tahun tentu hal yang cukup membuat kita semua pada penasaran. Apalagi si Fadel saat dilakukan gelar pemanggilan pertama dia telah berani dianggap melecehkan bersama saudaranya menari-nari di depan kantor kepolisian Poles Metro Jakarta Selatan. Dan hal itu telah mendapatkan tanggapan dan respon keras dari praktisi hukum yang seakan menggidrai Wibawa Poles Metro Jakarta Selatan. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara. Yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye.